Kekosongan stok gas LPG 3 kg di sejumlah daerah seperti Ponrogo, Magetan, dan Kaupater Madiun membuat Hiswana Migas dan Pertamina berkeming. Pasalnya, kosongnya gas LPG 3 kg dibantah Ketua Hiswana Migas wilayah Madiun Raya dan Pertamina. Menurutnya, kosongnya gas LPG dipicu banyaknya pelaku usaha mikro yang mulai bangkit setelah pandemi. Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Hiswana Migas Madiun Raya, Agus Wionom Bantah, persepsi kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Pianya tidak sepakat jika adanya isu kelangkaan tabung gas LPG, pasalnya pasokan gas subsidi dari agen dan pangkalan selalu berjalan terus. Isu kelangkaan diklaim terjadi karena adanya wacana pembelian gas LPG harus menggunakan kartu tanda penduduk. Hal serupa dinyatakan oleh Sales Branch Manager Pertamina Madiun, Muhammad Salman Al-Farisi, pianya memastikan alokasi stok gas LPG subsidi aman dan menambah ekstra dropping gas kurang lebih 26 ribu tabung setiap harinya. Sekali lagi, dalam persepsi saya, kacamata saya, yang namanya langkah tidak ada. Karena apa? Pasokan setiap hari bahkan mulai periode Januari sampai Juli ini dibandingkan tahun 2022. Itu dua-dua mungkin situasi masih terbayang-bayang pandemi ya. Itu dengan sekarang kondisinya, volumenya tambah. Periode Januari sampai Juli ini tambah. Ditambah lagi ini dua hari ini bahkan besok itu masih ada ekstra dropping. Berarti tidak ada kelangkaan, kecenungan bertambah. Dan yang akhir-akhir ini ramai, jadi Pertamina memastikan untuk Kabupaten Madiun kondisi aman. Juga kemarin tanggal 27, kemudian 28 Juli, 29 Juli sampai dengan hari Sabtu, kami juga sudah menyalurkan ekstra dropping. Di sini, hampir 100% dari penyaluran rata-rata hariannya, kurang lebih sekitar 26 ribu tabung untuk Kabupaten Madiun. Jadi insya Allah kami pastikan kondisi penyaluran LPG di Kabupaten Madiun khususnya aman dan cukup untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Disebutkan di Kabupaten Madiun ada 20 agen dan 700 lebih pangkalan. Dengan rata-rata alokasi harian 29.882 tabung. Dan sejak tanggal 27 hingga 29 Juli 2023, sudah dilakukan ekstra dropping dengan total rata-rata harian 85% atau 25.800 tabung. Tova Pradana, JTV Madiun